Konflik antara Rusia dan Ukraina mencapai puncaknya pada Kamis 24 Februari 2022 setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Kini di tengah serangan militer Rusia, layanan internet di beberapa kota di Ukraina dilaporkan tumbang. Alhasil, koneksi maupun kualitas layanan internet di Ukraina menurun. Tumbangnya internet Ukraina ini memanti kekhawatiran tersendiri. Internet merupakan jalur komunikasi penting terutama bagi jurnalis profesional untuk menyampaikan pelaporan terkait kondisi Ukraina. Gangguan internet bermula ketika pasukan militer Rusia resmi menyerbu Ukraina pada Kamis pagi. Rusia dilaporkan telah meluncurkan peluru kendali atau rudal ke Ukraina dan aksi tembak-menembak di perbatasan Ukraina-Rusia. Pasca serangan tersebut, layanan dari penyedia internet atau internet service provider atau ISP di Ukraina bernama Triolan mengalami gangguan. Gangguan internet Ukraina ini diperkuat dengan laporan Netblox, salah satu organisasi pemantau internet global. Dalam situs resminya, Netblox melaporkan bahwa layanan internet fixed broadband dari ISP Triolan terpantau mulai terganggu mulai Kamis dini hari. Berdasarkan data internal Netblox, metriks konektivitas jaringan internet Triolan di kota Karkiv menurun 25% dari normal 100% sebelum invasi militer, menjadi 75% saat serangan pertama kali dilancarkan. Triolan sendiri juga mengonfirmasi adanya gangguan jaringan di layanan internet miliknya. Di dalam pengumuman itu, Triolan juga menyampaikan jadwal perbaikan akses internet miliknya di beberapa wilayah Ukraina. Kondisi konflik yang terus memanas sepanjang hari Kamis membuat Karkiv terdampak gangguan jaringan dan telekomunikasi yang semakin parah. Data Netblox menunjukkan, metrik konektivitas jaringan internet turun di bawah 75% menuju 60% pada Kamis siang, tak hanya di Karkiv, gangguan internet juga mulai merembet ke wilayah lainnya, yaitu kota Donetsk. Sama seperti Karkiv, metrik konektivitas jaringan internet wilayah ini tercatat turun di bawah 75% menuju 60% pada Kamis siang. Padahal, sebelum serangan terjadi, metrik konektivitas jaringan internet di Karkiv dan Donetsk terpantau normal 100%. Ini artinya serangan militer Rusia membuat internet Ukraina tumbang. Kendanti internet fixed broadband terganggu, jaringan internet saluler dilaporkan masih berjalan normal pada hari Kamis. Sejauh ini, menurut laporan Netblox, gangguan internet dan telekomunikasi di Ukraina dikaitkan dengan beberapa penyebab. Tumbangnya internet di Ukraina kemungkinan karena adanya pemadaman listrik, serangan siber, sabotase, hingga dampak kinetik dari serangan pasukan militer Rusia. Netblox juga melaporkan bahwa ibu kota Ukraina, Kiv tidak atau belum terdampak gangguan internet dan telekomunikasi ini.